Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami Pelatih asal Belanda itu akan bertolak ke Manchester United Lebih cepat dari perkiraan karena sadar Ada banyak hal yang perlu dibenahi Eric Ten Hag mengonfirmasi bahwa ia akan memulai pekerjaannya di Manchester United pada minggu ini Pelatih kelahiran 1970 itu telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Ayak dalam hasil imbang 2-2 di markas VTC minggu 15 Mei Dan kini bertolak ke Manchester United untuk mulai bekerja Meski dia tidak akan menggantikan Raffranknick secara resmi sampai akhir musim Ten Hag menjelaskan bahwa kedatangannya lebih awal adalah untuk mempertimbangkan hal-hal mendesak yang berkontribusi pada penurunan setan merah musim ini Saya beralih dengan sangat cepat ya Kata Ten Hag seusai laga terakhirnya sebagai pelatih Ayak Tapi itu benar-benar perlu karena ada banyak pekerjaan yang perlu ditangani Saya memiliki energi untuk terus bekerja setelah musim di Belanda selesai dengan menjalani periode baru di Manchester Saya tak sabar untuk berurusan dengan banyak hal Tentu saja saya perlu mengisi baterai saya pada tahap tertentu Tapi saya akan menemukan waktu untuk itu di antara keduanya Pungkas Ten Hag Diketahui Ten Hag datang lebih awal di Old Trafford untuk memaparkan pendekatannya demi membangun ulang squad United Yang tampil mengecewakan musim ini Beberapa pemain diperkirakan akan pergi termasuk Paul Pogba meski CR7 Diakini bertahan walau tidak akan bermain di Liga Champions musim depan Ten Hag sendiri ingin terlibat dengan para pemain baik yang sudah ada di timnya Maupun target transfer potensial di jendela musim panas Sementara itu Eric Ten Hag bakal merombak lini belakang Pertahanan memang menjadi salah satu titik lemah MU Ten Hag pun menyadarinya dan siap melakukan perubahan Namun Kapten Harry Maguire dilaporkan media Inggris masih aman Ten Hag masih percaya pada Maguire dan yakin bisa mengembalikan kemampuan terbaik ex-pemain Manchester City itu Back-back MU yang akan dibuang Ten Hag kabarnya adalah Eric Bailey, Phil Jones, dan Axel Tuan Sibi MU akan menggantinya dengan markrut satu atau dua back tengah baru Dengan adanya persaingan ketat, Maguire diharapkan bisa terpacu Mengembalikan performanya Setelah dikaitkan dengan dua mantan anak asuhnya, Jurin Timber dan The Light Ten Hag dilaporkan melirik back muda klub Bundesliga, Evan Dika Pemuda 22 tahun itu mencuri perhatian Eric Ten Hag setelah tampil cemerlang bersama Frankfurt musim ini Klub tersebut membuat kejutan dengan melaju ke final Liga Eropa Dan keinginan Ten Hag merekrut Evan siap diwujudkan MU di musim panas 2022 Brad Devils kabarnya sedang mengamati perkembangan Evan bersama Frankfurt MU takkan terlalu kesulitan mendapatkan Evan, pesaingnya hanya Newcastle United Apalagi harga Evan tidak terlalu mahal Pasalnya kontrak Evan akan habis akhir musim 2023 Sekian dulu berita dari kami Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!